Intro Nah saya melihat dari sini kelihatan ya AHY yang pada waktu disitu dengan lantang yaitu mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hutangnya mencapai 7.800 triliun dan bahkan juga dengan lantang AHY bahkan juga menyebut ketika tingkat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo mencapai 90% AHY bahkan pada saat itu menimpali kenapa tidak 100% sekalian disitu kelihatan AHY wow kelihatan karismanya keluar ketika mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memang benar-benar oposisi sesungguhnya nah tetapi ketika bersama Anis saya tidak melihat AHY seperti itu bahkan juga sangat berbanding terbalik 180 derajat bahkan disini kelihatan dari ekspresi wajah AHY seolah-olah ya Anis adalah seorang capresnya dan bahkan disini sangat menjaga menjaga ucapan dan bahkan disini sangat diam terlihatlah dari ekspresi wajahnya itu sangat menjaga sekali pilihlah aku sebagai cawapres dan bahkan disini ketika kemarin saat mengkritik dengan lantang Presiden Joko Widodo dari ekspresi wajahnya disini kelihatan sangat berbanding terbalik disini terlihatlah ketakutan ketika tidak dipilih menjadi cawapres dari Anis Baswedan ya memang kalau dari pakar ekspresi kemungkinan mengatakan seperti itu nah ini memang hanya opini tetapi menurut saya AHY menurut saya sudah sudah lah keluar dari koalisi perubahan karena AHY itu lebih pantas ya tidak seperti ini ya kemarin juga yaitu antar jemput ketika Anis Baswedan datang dan pulang naik gaji itu bahkan juga di antar jemput tetapi saat ini sampai tanggal 16 Juli itu juga belum dideklarasikan cawapres dari Anis Baswedan dan bahkan juga berita-berita yang lalu itu bahkan ada yaitu pengumuman paling lambat cawapres dari Anis Baswedan itu paling lambat tanggal 16 Juli yaitu di GBK ternyata sampai saat ini juga belum ada cawapres ini bahkan ketika ditanya oleh wartawan ya jawabannya juga tidak ada kepastian saya jadi fokus dengan ekspresi AHY ketika Anis ditanyai soal cawapres pendampingnya pada tahun 2024 nah seperti ini kapan itu Pak Anis? kapan itu Pak Anis? disini juga tidak ada kepastian dan bahkan ekspresi dari AHY aduh seperti mengharapkan sesuatu kalau menurut saya nah disini bahkan juga dikomentari oleh Vanicia tiwa sudah nganyi eh ternyata hasilnya kasihan si Agus Yudhoyono jadi korban PHP mulu ya menurut saya sih kalau tidak menjadi cawapres Anis Baswedan tidak masalah karir Agus Harimurti Yudhoyono masih panjang sekali masih panjang lah ya dukung lah menurut saya sih yang paling relevan adalah mendukung yang elektabilitasnya tinggi ya termasuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu menurut saya lebih masuk akal ya bisa jadi mendapat sebagai menteri atau apa menpora menurut saya karir Agus Harimurti Yudhoyono masih panjang menurut saya kalau melihat seperti ini saya sangat anu ya sangat tidak tega dengan Agus Harimurti Yudhoyono beda sekali pada saat mengkritik Presiden Joko Widodo itu juga apa karismanya muncul disitu tetapi ketika bersama dengan Anis Baswedan karismanya aduh langsung maaf ya kayak bocil bener apa yang dikatakan dengan Vanicia ini nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya kira-kira bagaimana ya ketika Anis ditanya cawapres Ahaye senyum kecut ini juga beritanya dikasih judul seperti ini Ahaye senyum kecut nah disini ono bener juga Pak Anis itu kalau ngomong kayak susu tetangga saya gede tempuk puleng tapi gak bisa dipegang gedabrustok mesakno Agus Harimurti Yudhoyono mong dlongap dlongop gerubah celing nyimpi nah disini bahkan dari netizen-netizen disini ya mesakno Agus Harimurti Yudhoyono ayolah ayolah membuat gebrakan yang gimana gitu menurut saya yang paling relevan adalah keluar dari koalisi perubahan dan mendukung salah satu capres yang mempunyai elektabilitas yang tinggi itu kemungkinan besar di pilpres akan menang menurut saya yang relevan itulah apalagi juga kalau dilihat dari tingkat elektabilitas dari Anis Baswe dan itu cenderung stagnan dan bahkan juga menurun jadi apa coba menunggu cawapres itu juga belum tentu menang pada pilpres 2024 nah disini salfok sama baretnya gak kompak janji kalau Pak PS maju pilpres dia gak nyapres aja dia ingkari kata-katanya apalagi cuma koalisi ya pasti diingkari lawan politik saja sudah hafal masa orang koalisi masih percaya kok bercucu kabeh sampai rumah nangis di pojokan sungguh keterlaluan ya Pak Anis nah disini juga bahkan ada ya semacam kritikan lah ketika AHI disini merespon tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia mencapai 90% ke Presiden Joko Widodo disini AHI kenapa tidak 100% sekalian ya artinya kalau 100% ya tidak ada oposisi itu pun oposisi ya notabene adalah Nasdem Demokrat dan PKS itu juga menurut saya kalau dari tingkat kepercayaan 90% itu kader-kadernya belum tentu loh yaitu mendukung dari koalisi perubahan ini ya bisa jadi dari salah satu kadernya di koalisi perubahan ada yang percaya terhadap Presiden Joko Widodo kalau dilihat dari tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 90% nah disini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Udayono menanggapi hasil salah satu lembaga survei yang menyoroti tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo bersarkan hasil survei tersebut tercatat masyarakat yang sangat dan cukup percaya terhadap Joko Widodo sebesar 90% terkait hal ini AHI mengatakan pencampean tersebut sangat luar biasa kenapa enggak 100% sekalian Cetus AHI usai mengadiri acara kick off bulan bakti Partai Demokrat di DPD Partai Demokrat Jakarta Jalan Bungur Buntu Jakarta Selatan pada Jumat 14 Juli nah ini menurut saya sih ya sindiran secara halus lah yaitu AHI ya kurang lebih tidak percaya dengan hasil survei tingkat kepercayaan rakyat ke Presiden Joko Widodo mencapai 90% kalau dilihat dari ucapannya sih kayaknya tidak percaya nah bahkan disini juga ada berita pada saat itu yaitu ketika AHI kritik keras utang di era Jokowi capai 7.080 triliun nah disini kelihatan kok ini menerupakan AHI yang sesungguhnya ya yaitu karismanya menurut saya kalau mengkritik Presiden Joko Widodo itu keluar ketika bersama Anies Baswedan kok jadi gini kok mukanya jadi kejut seperti ini ya ini semuanya mukanya kejut semua tidak ada senyum atau apalah ya memang sampai saat ini juga cawapres dari Anies Baswedan belum ditentukan itu juga ada berita pada saat itu banyak cawapres dari Anies Baswedan juga banyak yang menolak termasuk Pamafut MD Mbak Yeni Wahid dan bahkan juga Kofifa tiga tersebut dari berita-berita yang beredar itu kesannya menolak secara halus tetapi AHI disini ya anda bisa menyimpulkannya sendiri lah selamat menikmati